UMKM Kota Celegon ini, belakangan ini semakin meningkat. Ibu lihat, Pran Hidko, Dinas Kooplasi UMKM Kota Celegon, sudah cukupkah untuk pelatihannya atau pendampingannya? Atau nambah lagi? Boleh ibu, ibu kasih tau pesan-pesan atau masukan-masukan? Selama ini sudah luar biasa ya, di BINKOV. Kami juga dari nol, di BINAS sama di BINKOV. Wow, luar biasa. Sampai pernah ke daerah nggak bu? Saya ikut pameran, sama di BINKOV ke Semarang, ke Jogjakarta, sudah peronak ini. Jadi Semarang sudah ibu tunjukin ini ya, daun BINKOV. 4 Demi 2019. Ode-onde ketawa? Ketawa ini kalau kami dari Medan memang ketawa yang gede, kuenya seperti ini. Boleh nggak ada makna nggak bu? Ini hanya onde-onde ketawa atau sama? Kenapa dibilang ketawa bu? Kebenaran, onde-onde ketawa ini, dia pembuatannya cukup simpel, tapi pas kita goreng dengan tingkat kematangannya, dia langsung letek sendiri. Jadi, oh... Ketawa! Beneran, ibu, 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 ibu. Ibu, 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 ibu. Ibu, ibu, ibu... Ya, ibu, 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 ibu. Terima kasih telah menonton Lugas TV dan Dinas Kooperasi dan UKM Dua hari lalu sampai nanti ke depan Mengadakan bincang-bincang tentang UMKM Kota Cilgon Tanggapan dan pesannya terhadap Pak Wakil Wali Kota Cilgon Saya kira acara yang sangat keren Saya menyambut baik dan memberi apresiasi Lugas TV di Ramadan ini bincang-bincang Kooperasi dan usaha mikro kecil Saya kira keren sekali Terus diperkuat UMK kita yang jumlahnya 20 ribu Terus dievaluasi apakah perizinannya sudah lengkap Apakah laporan keuangannya baik Portfolio keuangannya baik Apakah digital marketingnya sudah menuhi standar Apakah kualitasnya Apakah dia sudah siap naik kelas Bahkan siap ekspor Ini saya kira menarik karena UMK ini akan menyerap begitu banyak tenaga kerja Dan potensi bisnis di Cilgon Potensi wira usaha sangat besar Jadi saya memberi apresiasi khusus Terima kasih kepada Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tugas TV Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkot Di acara BBS Bincang-bincang Siap Kali ini Masih dengan Peserta UMKM Salah satu produk Kue dan keripik daun singkong Siapakah ownernya Inilah Ibu Siti Hasana Dari Lebak Denok Kecamatan Cittangit Selamat siang Alhamdulillah Selamat pagi Sehat Sampai Lugas TV Waktu berjalan terus Langsung saja Kita hopper Ke host studio Bang Badia Tulega Silahkan Oke terima kasih Pak Belangkot Selamat siang menjelang sore Sahabat Tugas TV Dimanapun Anda berada Dalam keadaan Bulan puasa Semoga Lancar bulan puasanya Dan siang ini Seperti kata Pak Belangkot Honor ya Honor lagi Oke siapa beliau Ibu Siti Hasana Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Bu Nanti kita akan tanya-tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Lugas TV Terima kasih Sebelumnya saya sudah Di undang ke Lugas TV Sangat bangga sekali ya Saya di undang ke sini Oke ibu Terima kasih ibu Kita bincang-bincang santai ibu Namanya BBS Bincang-bincang santai Rilai Rilai gak usah tegang Tapi ini seperti biasa Sebelum salut Lugas TV Sebelum kita ke acara on-air ini Kita bisa bincang-bincang Sama ibu luar biasa Iya wow Pengalamannya selagi Oke Oke ibu Terima kasih ibu Untuk saat ini mungkin pertanyaan kita Pertama Dari awal mulanya Usaha ibu itu Dari kapan? Saya Berawal dari kue basah Metip-metip di Toko Moro Seneng Sari Nandek Tapi Tidak ada Apa namanya peningkatan Begitu-gitu aja Kirim pagi Sore diambil Akhirnya Saya Dikenalkan Dibawa ke Dinas Koperasi Tahun berapa itu bu? Tahun 2010 2010 Akhirnya saya itu Pelatihan ke Bandung Kata Mbak Pame Waktu itu Bu Alfie Katanya bu Punya produk Jangan basah Kalau bisa mah yang tahan Oke Akhirnya saya bikin keripik Bukan keripik Sistik Dari Dibu Bentuk Stik Iya Oke Oke bu Bolehkah bu Aduh ada yang menghubungin Luar biasa Oke Ada yang kesan Oke Wow ada kesan Oke selamat menikmati Oke selamat menikmati Pak Pelagong Senangkan Tanya apa Pak Ibu Jadi Jadi Ibu Siti Ini Hebat nih Lagi Lagi Suting aja Ada yang Lusen ya Emang kecil Hebat Ibu Siti ya Bu Tadinya dari awalnya Tidak ke warung Tidak lagi Diambil sore Setelah itu Dibawa Dipanggil ke Dinas Koperasi Tentunya Bergabung Dan diarahkan Di Jualan Matu ya Artinya Ada perbanyak Bagaimana Jelaskan Alhamdulillah Setelah kami Dibina Sama Dinas Koperasi NKM Dari Kemasan Kita diajak Latihan Ke Bandung Kunjungan Dari Kemasan Dari Ini Apa Sertifikasinya Seperti alal Harusnya PIRT Bu Alal Itu dari Dinas Oke Jadi Kita di Dinas Jadi dengan hadirnya Ibu ke Dinas Koperasi Memang benar-benar Banyak perubahan Perkembangan Bu ya Betul Dari Buah Basak Yang ngirim ke toko-toko Oleh-oleh di Cilegon Akhirnya saya punya Apa namanya Produk yang Olahan lama Tahan lama Oh iya Oke luar biasa Bu Artinya Sudah lebih Puluhan tahun Betul Boleh dong Sahabat Nugas TV Tahu Marketnya Sudah sampai Mana ini Boleh disebutin Saya tadi Dengar-dengar Sampai ke KTI Wow Boleh Boleh dari Bu Jembok Dari Bu Jembok Kira Apalang Padri-padri Yang sudah Masuk Oke Kebetulan Saya Ngesik ke KTI Sudah lama Sudah dari Tahun 2015 Untuk Snack-nya Snack-nya Hingga Sekarang Selai KTI Apa Ada Indorama Indorama Oh Daerah Cewandan Oke Wow Sekali-kali Ini Krakatoposko Oh Krakatoposko Hingga Biasa Apalagi Bu Kurasinya Itu Amoko Indorama 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 Wow Luar biasa Sahabat Nugas TV Sekarang Sahabat Nugas TV Bikin tahu Harganya Apa Produknya Yang Produknya Yang Produk Ini Kripik Daun Singkong Kripik Daun Singkong Sahabat Nugas TV Kripik Singkong Kasapalif Kasapalif Ibu Ini Sudah Usia Senja Tapi Bahasanya Boleh Kenapa Bikin Nama Ini Karena Kita Banyak Dibina Pertama Dinas Dino Kota Cilgon Jadi Selalu Saya Ingin Berubah Berubah Ingin Naik Kelas Boleh Boleh Tau Ini Hanya Spontanitas Namanya Atau Memang Sudah Ada Maknanya Itu Dari Nama Anak Saya Kecil Dulu Hanya 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 Sudah Banyak Sudah Dipaten Kan Ya Hanya Itu Sudah Banyak Boleh Oke Sekarang Harganya Berapa Sahabat Nugas TV Pingin Tau Murah Rp15.000 Rp15.000 Tau Rp15.000 Pak 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 Tau Berapa Bagus Pak Orang Yang Sudah Ompong Ompong Susah Juga Bukan Ini 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 Ibu Ibu Yang Sudah Desain Atau Seperti Apa Saya Punya Desain Oh Waktu Itu Ada Dari Dinas Operasi Cilegon Manggil Rumah Kemasan Oh Jaya Jaya Saya Ikut Pelatihan Oke Sahabat Nugas TV Rp15.000 Keripik Daun Singkong Daun Bukan Singkong Daun Singkong Sahabat Nugas TV Jinal Rasa Pedas Ya Rasa Pedas Setiap Tiga Ini Rasa Rendah Oh Ada Beberapa Pilihan Fakta Varian Kalau Daun Singkong Ini Kalau Ibu Banyak Produk Ini Nanti Rumah Makan Padang Nggak Lagi Daun Singkong Saya Beli Pernah Sal Teruk Ada Pesanan Dari Baru Baru Saya Bisa Teruk Wow Pernamanya Pernamanya Pak Rano Oh Pak Rano Pernah Pernah Perteng Ibu Boleh Tau Nggak Bu Saya Dengar Informasi Selain Ibu Ini Juga Punya Ketering Ya Bu Ya Boleh Sampai Sampai Jalan Bu Keternya Masih Wow Sampai Kemana Bu Pesanan Atau Seperti Apa Pesanan Pesanan Ya Hajatan Atau Kasih Harisan Ini Apa ACKH Bukahan Wow Luar biasa Apa Namanya Bu Dapur Hana Dapur Kalau Nomor Kontek Sama Yang Dapur Sipong Ini Sama Bu Sama Sama Jika Berminat Ada Acara Acara Dan Memesan Ketering Silahkan Hubungi Nomor Di bawah Ini Dan Juga Memesan Ini Juga Yang Jorong 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 Ini Ada Daun Daun Apa Buk Pesan Daun Pisang Tapi Daun Pisang Belum Dipikir Bisa Buat Dan Jadi Langsung Kontek Nomor Di bawah Ini Dan Rasakan Nikmat Tapi Jangan Sekarang Nanti Pas Buka Mungkin Besok Besok Ibu Ini Kripik Batang Singkong Oh Batang Kripik Kripik Kelompok Wanita Tani Wow Kelurahan Di Kelurahan Lebak Denok Ibunya Sebagai Ketua Masyarakat Lebak Denok Kita Pinjam Dulu Ya Ibu Bikua KWJK Kelompok Wanita Tani Pak Halil Pak Halil Oke Bu Sejauh Ibu Lihat UMKM Kota Selebon Ini Belakang Ini Semakin Meningkat Ibu Lihat Pan Dinko Dinas Kooperasi UMK Kota Celebon Sudah Cukup Untuk Pelatihannya Atau Pendampingannya Atau Fitnabel Lagi Boleh Ibu Kasih Tau Pesan Pesan Atau Masukan Masukan Selama Ini Sudah Luar Biasa Dinko Kami Dari Nol Dinas Sama Dinko Sampai Pernah Ke Daerah Saya Ikut Pameran Sama Dinko Ke Semarra Jogjakarta Pandemi Gini Untuk Menciati Supaya Produk Ini Lancar Atau Berjalan Dengan Jenaga Kerja Yang Ada Silahkan Bu Sampai 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 Sedih Sedih Kembali Sedih Jaman Diep Amin Nasi Nasi kotaknya kesan kesayang Oh iya iya Nah itu seginya Bu ya Iya seginya kan orang meninggal Kan itu selamatannya Kesannya kesan ya kuainya Dari pertama Sampai 7 hari 40 hari Teratusnya Iya 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 Jadi tidak ada perubahan Untuk apa penjualan Ini misalkan sepi Akhirnya sampai sekarang Pegawai masih tetap Enggak jadi di keluarga Seperti tadi video yang pertama Kita butang Beliau adalah bapak wakil wali kota Celegor Mengaturisasi kegiatan kita Dan mengatakan Bahwa ada 20 ribu Usaha MKM di kota Celegor Seandainya ini dikelola Pengangguran Yang 25 ribu itu akan aman Semua bayangkan ibu ini udah 3 Iya nih Coba yang 20 ribu Dua aja dua aja Udah aman itu semuanya Nah setelah penangguran Terima kasih Pak Salisi Bapak wakil pernah ke tempat saya Ke tempat KWT Oh pada paka KWT Boleh dong Salam Salam Pak Terima kasih Bapak pernah ke Kelompok wanita tani Ciceng Kita panen Sawi ya Pak Oke, luar biasa kita sahabat Lugas TV, tamu kita hari ini ada dua, ibu ini nanti sebentar lagi akan kita panggil bergantian Oke, bapak belakon sebelum ibu ini mungkin meninggalkan kita, atau ganti, ada pertanyaan lagi bapak belakon buat ibu ini? Sementara masih cukup, cukup sebentar Oke, sahabat Lugas TV, ibu Siti Hasana, dari Rebak Denok, mampu menciptakan suatu produk dari daun singkong Penasaran sahabat Lugas TV ya, ini aneh, gratis, luar biasa Ada dua dan satu lagi ya, bentuk kue basah ya, kue basah Oke, terima kasih ibu, mudah-mudahan ada, ke depan kita bisa lagi, kita panggil ibu, ibu lagi Bisa-bisa nanti kalau ibu sampai ke pancanegara kan kita undang nih Hanya baru sampel ke Amerika Oh, sudah sampai? Sudah, sampai ke Jepang, baru sampel ke Amerika Wow, ibu lagi Artinya sudah sampai ke senternya ini, contohnya sudah sampai ke Amerika Wow, luar biasa Walaupun kemarin pandemi, Jepang di-cancel dulu Memang sih, Pak Tuan-Tuan kemasannya langsung jatuh cinta ya, Pak Bagus, luar biasa Oke, ibu, terima kasih ibu, kesatangan nyakit studio kita Semoga usaha ibu semakin maju ya, ibu ya Ya, maju dan berkah selalu, ibu ya Oke Kali ini, yang kedua Adalah Juga owner Dengan ibu indah Kartika Sari Dari Ciberber Ya, sehat, ibu Alhamdulillah Dengan produk Terur Gagus Keju Dari undi-undi Ketawa Lebih jauh lagi nih ya Ada undi-undi ketawa Dari tadi ibu bahas, masuk ketawa aja Oke, kita langsung Silahkan ibu Oke, udah jauh-jauh Terima kasih sama bapak ibu ya Oke, mungkin pertanyaannya sampai sama Dari mana awalnya, dari kapan Produk ibu undi-undi ketawa Dan apa ini tadi Telur Gagus Keju Telur Gagus Keju Oke, ibu, dari kapan, boleh ceritakan Awalnya sih, saya waktu itu Karena saya berhenti bekerja di tahun 2011 Berhenti ke indah sendiri atau di PHK ini Berhenti ke indah Karena kebenaran anak-anak gak ada pengasuh Cuman saya berpikir Apa yang harus saya kerjakan di rumah Di rumah itu Karena saya biasa bekerja Jadi saya Saya cuma bisa bikin kue Ya saya coba Kebenaran ada teman Mau mengajari saya Untuk bikin Awalnya bikin cupcake Dan kue Birthday cake Jadi Dia mengajarkan saya Dan saya Iseng-iseng Apa Di status WA Saya pasang gambar Kebenaran Ada teman-teman yang Pesan gitu kan Nah di tahun 2013 Saya mengikuti pelatihan PYT Dari Dinkes Terus Setelah itu Saya 2015 itu Ketemu Pas mengurus halas Ketemu sama Budesri Titim Jahe Layar Merah Dia mengajak saya Mengajak saya bergabung Di kooperasinya Yang semuanya Kebenaran Kooperasinya Pelaku UMKM semua Wow Pada saat ini Ibu belum masuk ya Belum Baru pertama kali Dan saya diajak beliau Gitu kan Nah Setelah itu Saya diajak beliau Masuk Diajak gabung Dan saya diperkenalkan Dengan dinas-dinas Diajak pelatihan-pelatihan Dengan Dinkop Dengan tidak Saya diajarkan Untuk mengurus Legalitas semuanya Pegginya Halalnya Semuanya Diajarkan Sama beliau Dan Akhirnya saya juga Dibawa Beliau juga Untuk ikut kurasi Ke Hypermart Iya Baru Oke lanjut Mulan Di Hypermart Saya dapet plot itu Untuk mengisi Awalnya Almond Crispy Almond Crispy Karena menurut saya Agak lama Perputarannya Karena dengan harga yang mahal Cukup mahal Jadi saya peralui Apa nih yang harus bisa Masuk Dan perputarannya cepat Gitu kan Saya coba-coba Kayaknya telur gabus Cepat nih Saya dengan Istilahnya dengan kemasan Seperti Tadinya saya Kemasannya biasa Plastik Biasa gitu kan Cuman saya Kayaknya saya pikir Harus lebih maju nih Kayaknya gitu Terus saya berkembang lagi Dengan onde-onde Bagaimana saya Bisa menciptakan Onde-onde ini Artinya duluan ini Baru ini Artinya Bertilur dulu Baru ada onde-onde Oke bu Luar biasa Penjelasannya Dari 2015 Masuknya anggota komunitas WNKN dari tahun 2014 2014 Oke Ibu Sampai saat ini Ibu tadi dijelaskan Sampai ke pasar Sampai kemarinnya Sempat ada Dua orang Cuman berhubung Karena pandemi Waktu itu Jadi Saya berhentikan dulu Oke Selagi tempat Ke industri juga Masuk kah ini Saya masuk Di kooperasi-kooperasi Kooperasi 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 MCCI Amoco Sebelah kita Yang Sampai Sampai Stato Mer Sampai Ada Kooperasi Kooperasi Oke Aku lagi-lagi Penasaran Namanya ini Aneh Pak Pelangkot Telur Gangkus Akhirnya Dasar Dari Gabi Gabi Bukan Hanya Pernamaannya Saya Ini Telur Gangkus Kok di Jurni Telur Hanya Pernamaannya Saya Oke Kan Supaya Aturan Ibu Juga Nggak Nampai Sampai Pertasaran Kalau di Jawa Mungkin Orang Jawa Bidaran Oke Bu Ini lagi Bu Ode-onde Ketawa 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 ini Kalau kami dari Medan Memang Ketawa yang Gede Kuenya Seperti ini Boleh Ada Ada Makna Ini Ode-onde Ketawa Kenapa Dibilang Ketawa Bu Kebenaran Ode-onde Ketawa Ini Dia Pembuatannya Cukup Simpal Tapi Pas kita Goreng Dengan Tingkat Kematangannya Dia langsung Letek Ketawa Oke Ibu melihat Begini Tadi Ibu Sudah Keamu Pemasalah Kemarin Ketawa 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 Selama Ini Pendiri Bawar Bagaimana Kalau Ke Kooperasi Kooperasi Sebenernya Saya Barang Teman-teman Pelak Kompan Yang Lain Mengajak Saya Gabung Jum Mbak Kita Coba Kesana Karena Beliau Sudah Masuk Awal Karena Saya Diajakin Ya Alhamdulillah Penjualannya Lumayan Bagus Terus Bu Ini Enggak Dikuti Lengkaten Dana Gabung Sudah Dibina Ya kan Untuk Punya Produk Pastinya Bermanfaat UMKM Sama Ini Dilasak Ketimu Masih Ada Harapan Untuk Pemerintah Pak Wali Kota Dinas Bagaimana Dalam Memaparkan Ini Apapun Jika Harap Sampai Saya Dan Terima Hargan Berapa Berapa Ini Harganya Untuk Telur Dapus di sini juga bu ada diproduksi oleh madame Adalia ini siapa nama alat juga ini itu kebenaran nama ketiga anak saya Oke ayu Zaki dan Aulia dan madame nya itu madame Bundanya aja ya Wow udah ada level halal ya Bu ya NIP juga udah ada kalimu ya Wow luar biasa nomor induk perusahaan sudah mantap sahabat juga TV penasaran telur gabung setuju buatan Ibu indah ketika Sari Iya Bu ya hanya 500.000 dan Ode-Ode ada 22.000 dan ada pilihan yang bekerja 15.000 juga dan sahabat juga CP jangan lupa kalau yang galo-galo terus sedih terus mana tahu aja obatnya gitu oke Bu harapan kepala pemerintah Bu mana tahu aku sampaikan Bu harapan ibu khususnya dinas kooperasi dan UMK dinas kooperasi dan UMK harapannya ya permudaran dibantu untuk pemasarannya mungkin yang legalitasnya sudah lengkap bisa masuk ke toko-toko retail yang yang kebenaran sudah apa ada di celpon ya kebenaran juga saya Ode-Ode dan telur gabus ini juga kan sudah masuk di hipermat sejabotabik juga Wow sejabotabik sejabotabik iya baru apa bulan kemarin lah Wow luar biasa luar biasa jadi artinya kedepan ini ibu sudah mempersiapkan tenaga-tenaga untuk para tenaga kerja ya Bu ya Insyaallah ini lokasi masih di rumah Bu ya lokasi saya masih di rumah di rumah ya produksinya Bu ya Oke tentunya nanti ada panggung di seri kecil gitu ya Oke terima kasih ibu terima kasih sahabat juga TV sebelum ditutup Pak Blankong acara kita berbicara bincang santai siang hari menjelang sore ini acara ini acara siram seputar informasi mengabarkan produk UMK Kota Celegon begitu sama dengan Binas Kooperasi UMK Kota Celegon dengan Dugas TV dan nanti malam juga ada sesi kedua yaitu Pak Deni Irawan yang juga lebih mengantarkan produknya seperti apa Oke sahabat Dugas TV demikian tadi bincang-bincang kita ada dua ibu-ibu yang cantik yang kreatif yang bisa tembus ke pancang pasar mancanegara ya Amerika dan Jepang ya dan ibu ini juga sejauh tabet sudah mulai ada link ya mau masuknya luar biasa semoga semoga produk UMK Kota Celegon membangkit ya silakan Pak Pak Blankong ya sahabat Dugas TV dimanapun anda berada sudah bisa dengar dan timat sama-sama berbincangan dengan narasumber kita sore ini di sini Pak Blankong hanya menangkap beberapa benang merah sama Tugas TV daun singkong jelasannya berkurang-kurangnya tetap menilai tetapi dengan gratifitas bisa menyebutkan pundi-pundi rupiah tentunya dengan dinaan dinas kooperasi dan program ini sudah kita lihat buktinya setiap narasumber owner pendikin masalah ini selalu melibatkan tetangganya dua orang tiga orang artinya itu harus kita dukung inilah mungkin bisa menjawab tentang pengangguran dan harus berkurang semua adekan ribuan owner melibatkan dua sudah berapa tetangkan pengangguran sampai jumpa di setiap narasumber